Polres Mesuji bersama Pemerintah Kabupaten Mesuji Sosialisasikan Normalisasikan PT B.S.M.I. terkait sengketa lahan Polres Mesuji Lampung dalam rapat koordinasi normalisasi lahan PT B.S.M.I. di Ruang Balrum Rumah Makan Citra Intan Simpang Pematang Mesuji yang dihadiri oleh wakak Polres M. Joni yang mewakili Kapolres Mesuji AKBP Ali Menyampaikan kepada tokoh masyarakat Sri Tanjung kegungan dalam yang hadir dalam acara pemaparan rencana akan diadakan normalisasi PT B.S.M.I. agar aktif dan produktif kembali Dalam rapat koordinasi normalisasi PT B.S.M.I. BPN Mesuji Haji Sutarno hadir dalam acara tersebut Dan dim dan dinas terkait dari pemerintahan Kabupaten Mesuji juga turut hadir Dalam pemaparan normalisasi PT B.S.M.I. yang dipandu oleh wakak Polres Mesuji Kompol M. Joni mewakili Kapolres Mesuji menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan normalisasi PT B.S.M.I. Yang akan dilakukan oleh Polda Lampung agar masyarakat di sekitar PT B.S.M.I. turut berperan aktif untuk menjaga ketertiban, keamanan, demi berlangsungnya normalisasi PT B.S.M.I. berjalan lancar dan tidak terhambat Sehingga proses normalisasi PT B.S.M.I. berjalan lancar dan sukses Sehingga PT B.S.M.I. bisa kembali aktif dan mampu menopang meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Mesuji Himbauan pemerintah Kabupaten Mesuji terhadap masyarakat khususnya Seritaanjung Kehagungan dalam dan sekitarnya agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum Dari sisi lain, Dandim Mesuji juga berharap agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang melawan hukum Bila memang terkait sengketa lahan, pemerintah akan melakukan langkah-langkah yang preventif Dengan perusahaan PT B.S.M.I. dan akan dilakukan pemintaan ukur ulang berdasarkan peta yang sah Di tempat lain, tokoh masyarakat juga menuntut agar lahan masyarakat di desa Tiga desa yang sudah ditanami PT B.S.M.I. dengan luas 7.000 hektare dikembalikan Dan hingga saat ini belum juga dari pihak PT B.S.M.I. memberikan ganti rugi serupiah pun Cahyok, JKTV Mesuji Lampung, melaporkan